Memanfaatkan momentum menyambut hari keistimewaan dan agenda Selasa Wage yang merupakan hari libur pedagang Malioboro digelar kegiatan gotong royong membersihkan sampah anorganik di kawasan Malioboro dengan tema Gumregah Merti Uwo Malioboro. Sampah menjadi salah satu permasalahan utama di daerah istimewa Yogyakarta tak terkecuali kota Yogyakarta. Dikarenakan tempat pemungutan akhir sampah piungan tutup, sampah menumpuk dan menjadi persoalan di tengah warga. Oleh karena itu, memanfaatkan peringatan 11 Tahun Undang-Undang Keistimewaan dan momentum Selasa Wage di mana seluruh pedagang di kawasan Malioboro libur, Dinas Kooperasi dan UKMDI menggelar kegiatan bertema Gumregah Merti Uwo Malioboro. Acara ini diisi dengan membersihkan sampah di kawasan wisata Malioboro, terutama sampah anorganik seperti kertas, kaca, logam, dan plastik. Beberapa pedagang tampak semangat mengikuti kegiatan yang dimulai pada pagi hari ini. Setiap kelompok dibagi dalam lima lokasi berbeda. Membersihkan sampah mulai dari sisi timur dan barat Selasar Malioboro, teras Malioboro, pasar Beringharjo, hingga alun-alun utara dan area Taman Pintar. Lucy, salah satu pedagang tenan Malioboro, mengaku selama ini sulit membuang sampah anorganik. Yang sampah ini memang harus diirit ya, disendirikan istilahnya, disendirikan, plastik sendirikan, terus daun-daun disendirikan antara organik dan anu itu, atau daur ulang itu disendirikan. Nanti biar pembuangan sampah itu tidak menumpuk seperti sekarang ini. Kan banyak ini, Jogja, sampah tertunda banyak sekali. Ya di kampung, ya di TPS itu banyak sekali. Kepala Dinas Kooperasi dan UKMDIY, Seri Nurkyat Siwi menyatakan, kebersihan lingkungan harus diselesaikan secara bersama-sama. Sedangkan untuk membangun lingkungan yang bersih dilakukan secara bertahap, begitu pula pengelolaan sampah di Teras Malioboro. Bagaimana seluruh waktu itu menjadi momen yang untuk kita resek-resek. Dan kita punya tema hari ini adalah umuh yang menjadi permasalahan selama ini. harapannya dari Teras Malioboro ini mempunyai sumbangan untuk terkait dengan menyikapi terhadap permasalahan sampah. Sampah yang dikumpulkan, ditimbang, kemudian akan didaur ulang. Kegiatan ini akan diagendakan menjadi kegiatan rutin untuk mempersiapkan kawasan Malioboro menjadi salah satu warisan budaya dunia.